Hai guys, welcome back to my channel It's Megan Jessica, jadi selamat datang ke channel aku Kalo kalian baru, gue halo nama aku Jessica Dan aku bikin konten seputar beauty, fashion, dan juga lifestyle Jadi feel free buat subscribe kalo kalian suka sama konten yang aku bikin Nah, di video kali ini adalah video yang selalu aku tertunda Karena aku main males, gak sih? Aku males banget buat gusiin kamar aku Jadi, waktu itu aku sempet story tentang lemari aku Yang udah super berantakan dan kayak numpuk banget bajunya Karena aku udah gak pernah declutter lebih dari 2 tahun kayaknya Udah lama banget, jadi itu super penuh dan berantakan So, hari ini aku akan declutter bareng kalian Jadi, aku kasih liat dulu kali ya kayak lemari aku Halo guys, ini lemarinya Jadi, dia lemarinya kayak lemari kaca gitu Dan sebenernya aku tuh punya 3 lemari Aduh, ini berantakan, I'm so sorry Jadi, ini sih lemari yang aku mau beresin Karena I'm so sorry guys, ini super berantakan Jadi, bajunya super penuh Dan kita akan mendeclutter ini semua Dan aku mau kasih liat kali ya Kalau misalnya ini tuh bagian baju lipat Kalau misalnya disini tuh baju yang gantung Gitu, tapi hari ini aku bakal fokusin ke yang lipat aja Jadi, ini ada tas-tas aku sama baju-baju aku Sama si sampe belakang So, ya mungkin ini akan aku bikin videonya tersendiri lagi Karena ini juga sebenernya udah penuh But Oke, kita akan mendeclutter ini Oke, aku hari ini akan ditemani sama mbak aku Jadi, oke, kita keluarin yang ini dulu kali ya mbak Ini nih Jadi, dibantuin sama mbak Oke Oke Kekirnya kosong Dan sebanyak ini Jadi, ini segini banyak tumpukan baju-baju aku Padahal ini baru di satu rak lemari Oke, jadi pertama-tama Ini aku minta mbak aku buat bantuin Ngelipetin berdasarkan warna yang basic dulu Yaitu warna hitam dan putih Karena mosti baju aku tuh banyak warna hitam dan putih Kemudian, kalau misalnya aku disini Aku sortir mana baju yang masih akan aku pake Dan mana yang akan aku sumbangin Atau akan aku kasih giveaway Nah, disini aku Lagi nanya adik aku juga Dia kayak masih mau atau enggak baju aku Because we're sisters Karena kita sharing baju sih Bukan actually sharing Tapi dia tuh suka banget minjem baju aku Jadi, ya begitu I'm the impulsive person yang suka beli baju Dan adik aku suka minjem Komen di bawah Kalau misalnya kalian punya adik atau kakak Yang bisa kalian saling pinjem baju Dan kalian masuk ke tim yang mana nih? Tim yang minjemin atau dipinjemin Jangan lupa buat komen di bawah Sampai jumpa di bawah Jadi, ini aku pisahin Ini yang putih semua Ini yang kayak rajut-rajut gitu Terus, ini yang kayak buat winter Terus, ini yang memanjarin dipake sih Kayak buat liburan aja Terus, itu yang hitam semua Itu buju tidur Terus, ini tank top-tank top Terus, kita akan masukin Nah, disini Ini ada baju yang udah mbak aku masukin Tapi aku tetap sortir lagi Biar aku tau kayak Mana baju yang jarang aku pake Jadi, biasanya tuh Yang jarang aku pake Akan aku taruh di paling dalam Dan di paling bawah Cuman untuk memudahkan aku Kalau misalnya aku pake baju yang sering aku pake Aku langsung ambil Di yang atas gitu Jadi, gak perlu ribet-ribet Buat keluarin semua Terus, ini untuk warna-warnanya Karena kebanyakan putih Kalau putih aku tumpuk Jadi satu warna Terus, kalau yang warna-warni Itu aku berdasarkan kegunaannya aja Kayak misalnya sweater Dan lain-lain Dan kalau untuk warna hitam sendiri Aku juga kelompokin sendiri Warna hitam Biar jadinya lebih rapi Dan juga lebih ter-coordinated Ini yang udah dipesahin Dari satu rak tadi Jadi segini Oke, sekarang kita keluarin ini Nah, ini dia rak kedua Pas udah dikeluarin semua Ini juga banyak banget Dan ini mostly kayak bawahan gitu Ada banyak jeans Rock, ada kulot juga Dan juga ada celana bahan Dan seperti biasa Ini aku lagi menyortir lagi Nanya sama adik aku Dia ada yang masih mau atau enggak Kalau enggak akan aku sisihin Nah, ini dia Ini yang udah aku lipetin Yang aku mau masukin lagi Ke lemari Jadi, kita akan masukin Nah, ini sebelumnya Satu keranjang ini Baju-baju yang akan Aku kasih ke orang Dan aku bakal ada yang giveaway Stay tune di akhir video Kayaknya tuh aku bion deh Kayaknya Sekarang kekecilan Apa? Masih kekecilan Oke, lanjut masukin baju Ini yang bagian dalam Seperti yang kalian lihat Tadi aku masukin Jeans-jeans gitu Dan mostly celana Ada yang sebelah kiri jeans Yang tengah celana Jeans Tapi yang kayak warna putih Warna hitam Terus baru yang paling depan itu Aku taruh kayak Baju tidur Rock Dan juga kayak celana bahan Yang kayak masih bisa dilipet Rak satu dan dua dan Ini saatnya aku ngeluarin Semua barang yang ada Di rak yang ketiga Ini sebenernya rak yang Paling berantakan Karena aku biasanya Langsung masukin aja Barang-barang yang kayak Gak tau mau ditaruh kemana Barang sih I need more space Pastinya coba ini ada kayak rak lagi Jadi terpisah Kok gak susah ambilnya Sudah oke Ini masih bingung Karena masih banyak yang belum masuk Baju-baju rumah Banyak yang belum masuk Coba kita lihat yang di paling bawah Semoga banyak yang Di declutter disini Ini dia Ini dia tumpukan baju-baju dan celana yang aku udah gak pakai lagi Terus ini yang akan aku masukin di lemari yang paling bawah Jadi ini ada sport bra Terus ada legging buat olahraga Kemudian ini banyak kaos-kaos Baju rumah Terus itu ada baju kerja yang udah jarang aku pakai Ada biama juga Terus kaos-kaos Terus aku akan masukin semuanya Ke sini Nah seperti biasa Sistemnya itu Yang paling jarang aku pakai Ditaruh di paling belakang Nah yang paling belakang Ada baju kerja aku yang udah aku jarang pakai Terus ini juga ada Kaos-kaos rumah Dan buat yang paling depan Ini baju yang paling sering aku pakai Ini ada legging olahraga Terus ini ada atasan olahraga Aku bedain yang berlengan Sama yang sport bra aja Ini sport bra-nya aku bedain jadi dua Jadi kayak ini Aku akhirnya Ngebuka lemari aku Karena juga udah penuh juga Dan aku berhasil buat ngeluarin Kayak Barang-barang yang kayaknya aku udah Gak bisa pakai lagi Antara kekecilan Kayak contohnya ini Ini Tbh dulu aku kurus banget guys Beratnya cuma kayak 42 Sampai 43 gitu Tapi sekarang udah Naik Jadi yang kayak ketat-ketat gini Aku udah singkirin aja Harus ada beberapa yang kayak udah Aku gak pakai lagi Kayak ada dress-dress Terus Ada Apa sih tank top gitu jeans Ada atasan juga Jadi akhirnya Membox banyak ini Oke guys Jadi akhirnya aku udah selesai Deck clatter Closet aku Jadi Sekarang udah jauh lebih lega Tadinya tuh bener-bener desek-desek banget Jadi aku mau kasih liat The final result Tadang Lumayan sih meskipun gak Se-color coordinated itu Tapi Jadi jauh di luas Dan jadi dirapin Akhirnya udah mendingan Thank you so much guys for watching Jangan lupa buat like this video Kalau kalian suka sama video ini Dan juga jangan lupa buat subscribe Dan aktifin notifikasi bell Biar kalian gak ketinggalan Video yang akan aku upload Oh iya Karena disini aku punya banyak banget Baju-baju yang Sebenernya masih bagus Tapi Aku udah gak pake lagi Jadi aku pikir I might do some Handic giveaway Buat kalian Jadi kalau misalnya kalian lagi butuh Apa? Kalian bisa komen di bawah Misalnya Kalian lagi butuh Celana jeans Terus Jangan lupa buat Kasih nama Agi kalian Dan nanti aku akan DM kalian Siapa yang beruntung Buat dapetin Dan by the way Jangan lupa juga buat Like video ini Subscribe Dan juga follow aku di instagram Oh iya Ini giveaway dikhususkan Buat temen-temen Yang punya badan Kurang lebih sama kayak aku ya Aku tuh Kalau pake baju tuh Size-nya S Atau M kecil Karena tinggi aku tuh 156 cm aja Dan berat aku tuh 47-48 Jadi kurang lebih Kayak gitu Gambaran size-nya Thank you so much guys For watching And I'll see you guys On my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax